Simposium 8 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Ulul Albab, spesialis oksetri ginekologi konsultan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Ulul Albab merupakan staff medis RSUD Pasarbo, Jakarta Timur, merupakan lulusan spesialis oksetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2014. Sekarang beliau bertugas sebagai dosen klinik di Fakultas Kedokteran Yarsi, Jakarta, Sekretaris Pogi Cabang Jakarta, lalu Bendahara IDI Cabang Jakarta Selatan. Kepada Dr. Ulul Albab, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Dr. Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua semuanya. Yang saya hormati guru saya, Dr. Agus. Selamat siang, dok. Saya, dok. Alhamdulillah selamat. Ya, saya hormati senior saya, guru saya, Dr. Adi Burwadi. Siang, dok. Siang, dok. Terima kasih. Puji syukur keadaan Allah SWT pada semuanya hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk sharing ilmu sebenarnya. Dan ini cukup menarik. Karena kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, kemudian kesehatan memuangkan sebuah perimen yang baru. Permen 2.1.2.1. Angkatan cukup cantik ya. Jadi di perimen 2.1.2.1 ini, kalau nggak salah, ada pengaturan terkait dengan USG yang sebelumnya 2.1.2 jadi 1.2.3. Dan yang cukup menarik adalah, di perimen ini sudah dicantumkan secara eksplisif terkait dengan bahwa ada arahan terkait dengan pemeriksaan ultrasonografi, terutama pemeriksaan USG dasar terbatas bagi teman-teman dokter umum. Karena pada perimen ini, dan juga kita tahu bahwa sebuah modifikasi antinatal care yang terbaru adalah ketelibatan dokter umum itu cukup dipertimbangkan atau cukup didorong supaya teman-teman dokter umum juga berperan aktif dalam perlaksanaan antinatal care. Oleh karena itu, PUPUG menyangkut baik acara yang dilakukan oleh pengurus Pesial Ekatan Terbiasa, terutama pada topik kali ini, karena kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih sebenarnya ultrasonografi buat dokter umum. Mana batasannya, mana yang boleh, mana yang tidak, dan juga nanti manfaatnya seperti apa terkait dengan bagaimana kita melakukan detesi dini dengan pemeriksaan ultrasonografi dasar terbatas pada teman-teman dokter umum. Pembicara kali ini ada dua orang yang boleh dibilang nih teman-teman semuanya, dokter Sipa, dokter Penelumanga, dan Parahadwin Sekalini adalah pakar di bidang USG. Mungkin sedikit saya sampaikan pembicara pertama, yaitu dokter-dokter Agus Wistiono, SBW Konsultan Fetomaternal. Beliau ini merupakan staf pengajar di bagian Fetomaternal Universitas Airlangga Surabaya dan juga selagi sebagai Ketua Pokja Ultrasonografi Pengurus Pesat Perimpunan Opsiden Ketologi Indonesia. Hari-hari beliau berpraktek di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, dokter Agus, karena ini topiknya cukup menarik, mudah-mudahan nanti di sesi diskusi bisa lebih menarik diskusinya. Jadi yang pertama, terkait dengan kompetensi dokter umum dalam USG Ultrasonografi yang disampaikan oleh dokter Agus Sipiono. Waktu di tempat 25 menit, kami sampaikan dok. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah puji bagi Allah bahwa kita pada saat ini masih di karunia sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk berdiskusi mengenai masalah ultrasonografi pada obstetrik, yang terutama yang dikerjakan oleh adik-adik kita, dokter umum semua. Jadi lebih banyak adik-adik kita dan anak-anak saya ya. Karena saya sudah usia sudah di atas 60. Jadi rasanya mungkin ada juga yang lebih senior dari saya. Kemudian terima kasih dokter Ulul Alpab. Beliau adalah sejawat saya, juga sahabat saya. Kemudian dokter Siva yang telah membuka acara ini. Dan sahabat saya juga dokter Adi pribadi dari Bandung. Beliau sangat ahli betul mengenai ultrasonografi. Khususnya beliau mendalami di bidang evokardiografi, yaitu bagian jantung yang paling susah dari ultrasonografi adalah bagian jantung. Jadi yang paling banyak salah dari dokter Objin adalah bagian jantung. Dan ini kebetulan sekali ahlinya ada di sini. Nanti monggo silahkan kita nanti akan berbicara banyak. Beliau tidak hanya ahli USG di bidang jantung, tetapi secara umum beliau adalah ahli semua. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Ya, bisa kelihatan. Baik, jadi kita akan berdiskusi mengenai kompetensi dokter umum. Jadi pandangkan semua pada pemeriksaan ultrasonografi obstetrik. Kita tahu bahwa zaman pendidikan kemarin, maupun zaman saya pendidikan tahun 80, kita sama sekali, saya sama sekali tidak terpapar dengan ultrasonografi. Sama sekali. Mungkin pun sampai sekarang saya sebagai pendidik juga di DMDM, sampai saat ini pun beliau hanya teori saja. Tidak pernah kita ajari secara spesifik pada USG ini. Jadi rasanya demikian. Dan saya yakin juga pandangan semua juga secara khusus juga untuk pemeriksaan USG juga rasanya juga masih belum terlalu banyak. Maka dari itu kita sangat menyambut gembira. Kemarin itu dari Kemenkes, dari Kesega, dari KISI dan KIA, sudah mulai ada perubahan mengenai KIA dari wanita hamil pada saat ANC. Di mana awalnya dari 4 kali, sekarang jadi 6 kali. Dan yang satu kali, yang pertama kali adalah ketemu dengan dokter umum, dengan panjirkan semua. Nah, gembiranya lagi bahwa ketemu dengan panjirkan semua, nanti panjirkan melakukan USG pada ibu tersebut. Di samping melakukan USG, tentu saja melakukan apa yang sudah disebutkan tadi, dokter Nodradi, dokter Bahar, bahwa jangan melupakan aspek-aspek DP, panjirkan semua. Anamnesis DP itu yang paling utama. Karena kematian kita itu yang di samping preeklamsi dan HPP, sekarang yang makin tinggi adalah jantung pada kehamilan. Penyakit jantung pada kehamilan di rumah sakit dokter Stomo, nomor 2 terbanyak setelah preeklamsia. Jadi artinya bahwa nanti panjirkan, nanti kami mohon dengan sangat, nanti di samping Anda mengerjakan USG, sebelumnya melakukan anamnesis dan DP, bagaimana jantungnya, bagaimana anemi tidak aneminya, adakah kelainan-kelainan yang lain. Kemudian setelah tidak ada, monggo silahkan dilakukan ultrasonografi untuk menentukan umur kehamilannya. Kemudian kalau tidak ada masalah, diteruskan oleh bidan pada K2, K3, K4. Kemudian pada K5, yaitu pada trimester ketiga, nanti bagian panjirkan lagi. Untuk dilihat apakah placentanya misalkan di bawah, oh ini tidak bisa lahir pada pagi 6, maka harus dirujuk. Pada waktu singkat, oh ini bayinya terlalu kecil, segera dirujuk, ini mungkin IUGR, nanti akan jadi stunting dan seterusnya. Jadi nanti pada trimester 3 awal, pada K5 nanti USG lagi. Jadi ada dua kali ketemu dengan panjirkan yang akan USG. Jadi USG itu kalau saya ibaratkan, bahwa kemajuan dari teknologi kedokteran, ultrasonografi adalah teknologi yang sangat revolusioner. Utamanya di bidang obstetric ya, kalau kita ngomong. Karena zaman dulu kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam perut seorang wanita. Apakah betul bayi, ataukah bukan bayi, misalkan mola, yang kita tidak tahu sampai akhirnya besar, sehingga akhirnya terjadi komplikasi yang cukup banyak bila mulanya dilakukan evakuasi. Tetapi sejak awal kita kalau ada mola sudah tahu. Apakah bayinya bagaimana, bayi di dalam rahim bagaimana, itu kita sekarang sudah mulai tahu. Dan kita juga dengan USG, kita juga bisa mengintip bayi itu sedang apa. Apakah bayi itu sedang bergerak, apakah bayi itu sedang tangannya demikian, apakah bayi itu sedang mangap, menguap, apakah bayi itu sedang senyum, apakah bayi itu sedang melet, apakah bayi itu sedang ceguk-ceguk itu. Jadi itu sekarang kita bisa melihat semua. Dan bahkan yang terakhir, ilmu yang terakhir adalah mempelajari mengenai behavior. Jadi vital behavior. Dari vital behavior, kita bisa tahu masa depan dari bayi tersebut bagaimana. Jadi itu utasunografi sangat-sangat membantu kita semua. Yang awalnya kita tidak tahu bahwa apakah bayi sungsang itu bagus atau tidak, kita tidak tahu langsung zaman dulu, oh sungsang, primi gravida, susah lewat bawah ini ya, seksio. Seksio ternyata bayi lahir tidak ada batok kepalanya. Itu yang menyedihkan kita. Tapi dengan alat ultrasonografi, insya Allah itu semua bisa terlihat dengan semua. Jadi ini saya minggu yang lalu masih mengajarkan pada DM-DM, bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan. Jadi ini zaman dulu ya, demikian ya. Kita mendengarkan ini dari ada 6 DM yang pada saat itu bareng, pada dengan saya melakukan mentoring. Dari 6 itu yang mendengarkan dengan punanduskop, 4 yang bisa, 2 yang tidak bisa. Tapi setelah kita pakai Doppler, oh jelas sekali. Kemudian setelah kita lihat, wah sangat jelas sekali. Jadi sangat-sangat luar biasa perbedaannya. Dulu yang demikian. Tapi jangan lupa, mohon ini juga dipelajari, karena siapa tahu lampu mati dan yang lain-lain. Nanti dari USG kita lihat demikian ini. Ada bayinya, kemudian kita bisa mengintip di dalamnya. Jadi seperti kita melihat wayang kulit dari balik layar. Jadi kita hanya melihat warnanya hitam dan putih saja. Jadi demikian. Ini kita yang mana depan, mana belakang, tidak bisa. Karena ini adalah, semuanya ada satu pada satu layar. Itu dua dimensi ya. Jadi ini dua dimensi, kemudian ada juga yang tiga dimensi. Tiga dimensi itu ya sebetulnya sama, tetapi ya seperti foto kita, ya jadi gambar ini. Jadi sebetulnya ini juga dua dimensi ya, bukan tiga dimensi, karena ini kan bentuknya tidak tampak ya. Tapi ini sebut tiga dimensi. Kemudian ada lagi yang disebut empat dimensi. Empat dimensi kan sesuatu yang aneh, mwosok ada dimensi keempat terus apa kan gitu ya. Ternyata namanya pabrik, mereka selalu membuat sesuatu yang spektakuler, yaitu empat dimensi. Empat dimensi ternyata yang empat itu adalah tiga dimensi yang bisa bergerak. Jadi gitu ya, yang moving, yang langsung bisa kita lihat ya. Kalau zaman dulu tiga dimensi hanya diam gini aja ya. Baik. Nah karena USG yang sedemikian bagusnya, sedemikian yang sangat revolusionernya, sehingga akhirnya masyarakat, ibu tersebut, keluarga tersebut, suami dari ibu tersebut, mereka terlalu tinggi ekspektansinya. Bila sudah di USG, maka semuanya sudah kelihatan. Rata-rata semuanya berharap demikian. Siapa yang meng-USG, bagaimana USG-nya, alatnya bagaimana, ibunya bagaimana, mereka pokoknya sudah di USG ya sudah selesai. Artinya bahwa tidak, mereka tidak mau tahu bahwa siapa yang USG, apa hasilnya, tapi begitu di USG, maka harus ketahuan semuanya. Itu yang susah. Ya ini yang menyebabkan, bahwa legal aspek yang di USG, itu adalah yang paling banyak adalah, di bidang obstetri dan ginekologi. Utamanya di bidang obstetri. Jadi tiga dari kasus legal, dari kasus legal atau tuntutan, itu 74,5 atau 75 persennya adalah kasus yang obstetri. Jadi itu tadi. Dikira, oh ini bagus-bagus-bagus, ternyata aneh sepal. Oh ini tidak apa-apa, ini laki-laki, ternyata perempuan. Itu demikian saja sudah menjadi, sering menyebabkan kita dilakukan, di show, kita dituntut oleh pasien. Karena pasien zaman sekarang itu, maunya pokok apa yang sudah di USG itu, ya harus sudah tahu semua. Jadi demikian, itu yang menyedihkan kita semua. Jadi di obstetri dan ginekologi, kasus yang paling banyak, terjadi tuntutan dari ultrasonografi. Jadi 85 persen. Jadi sangat-sangat banyak sekali. Sedangkan kita tahu USG adalah demikian, ya kita tahu ya, jadi USG ada bagian probenya, nanti probenya ada talinya ini, kemudian talinya di CPU-nya ini, kemudian di CPU nanti ditampilkan di monitor. Jadi itu, sehingga akhirnya, pemeriksaan itu sangat dipengaruhi, alat ini, kecanggihan alat ini, resolusinya makin baik, harganya juga makin mahal, tentu saja juga kejelasannya juga makin bagus. Usia gestasi, makin dini, ataupun makin lanjut, makin susah. Karena makin lanjut, makin besar, maka cairan ketuban, yang sebagai, apa namanya, window dari sunografi, jadi sedikit, sehingga akhirnya susah untuk melihat. posisi janin, kalau posisinya tengkurap, atau posisinya melintang, itu agak susah. Dinding perut ibu, kalau ada skarnya, atau ibu yang banyak rezekinya, perutnya gendut, itu agak susah. Dan tentu saja, sonografer, nanti kita belajar yang mengenai ini. Jadi ini kita lihat, jadi ini bayinya demikian, ini probenya, kemudian hasilnya ada demikian ini. Jadi sebetulnya, sesuatu yang bisa kita lihat tadi. Kemudian, ini tadi ya, jadi memang tuntutan masyarakat, ekspektansi masyarakat itu, sangat tinggi dengan USG. Sehingga, dengan demikian, kita harus mempersiapkan diri, supaya nanti, kita masyarakat juga tahu, bahwa kita di samping USG itu, alat yang revolusioner, tetapi juga ada keterbatasannya. Keterbatasan bisa dari USG, maupun dari kita, maupun dari pasiennya sendiri. Sehingga kita harus mempersiapkan diri dengan baik, kita melakukan standarisasi, dari pelatihan dengan bagus, sehingga akhirnya memperoleh kompetensi, sesuai dengan level dari, pemeriksaan dari USG tersebut. Kemudian dari USG juga ada, nanti ada etika, di mana tadi sudah disebutkan oleh, pembicara-pembicara sebelumnya, mengenai etika tadi, bahwa fetus adalah sebagai seorang pasien. Jadi bukan lagi fetus itu bukan benda, tetapi fetus itu adalah pasien kita. Karena apapun juga, walaupun ultrasonografi adalah yang paling aman, di antara alat-alat pencitraan yang lain, tetapi apapun juga, kita tetap harus hati-hati. Utamanya fetus-fetus yang masih usia-usia dini. Jadi apapun juga fetus as pasien. Sehingga kita melakukan USG, jangan terlalu lama. Secepat mungkin, sedikit mungkin kita melakukan pemeriksaan, asal semuanya sudah tercapai, itu sudah cukup. Sehingga akhirnya, konsep etika tadi yang sudah disebutkan, dokter Bahar, kemudian sama dokter yang lain tadi, bahwa yang penting adalah beneficen. Jadi kita jangan sampai melakukan sesuatu itu tanpa ada gunanya. Harus menguntungkan dari pasien. Harus menguntungkan pasien. Kemudian kita ada otonomi dari pasien. Kita selalu menawarkan sebelum memeriksa, sebelum melakukan sesuatu. USG demikian juga apalagi operasi. Kalau USG pun kita juga tetap menginformasikan kegunaan USG. Ditawarkan kalau pasien yang mau, kita lakukan. Kalau tidak mau, ya sudah. Kita tidak memaksakan. Kemudian fetus as pasien. Jangan manah fetus itu adalah pasien kita. Kemudian ini tadi, bahwa kita selalu berusaha menguntungkan pasien. Dan malefisien jangan sampai terjadi merugikan pasien. Kemudian ada otonomi, prinsip otonomi pada pasien. Sehingga akhirnya secara etikal, yang secara umum, secara pemeriksaan USG adalah pemeriksaannya harus kompetensi. Harus kompeten. Jadi makanya kita melakukan pelatihan-pelatihan yang syukur kita sudah mulai, kita sudah pada dokter umum, yang kita sudah melakukan pelatihan lebih dari seribu dokter umum, yang insya Allah juga dari Departemen Kesehatan juga akan menyebarkan USG berapa ribu, empat ribu kalau tidak salah, kemarin yang rencananya mau dibeli. Moga-moga saja nanti bisa, sehingga akhirnya nanti pelayanan ANC K1 sampai K6 dapat dilakukan dengan baik. Kemudian indikasi, tentu saja kalau yang indikasi untuk panjirkan adalah K1 dan K5 tadi. Kemudian disclosure, jadi kalau ada hasilnya, kita sampaikan dengan tanpa menutup-menutupi ya, dengan jujur, tadi disebutkan dokter Bahar, jujur ya. Kemudian referral, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang didapatkan, kepala, kok kepalanya besar, perutnya kok segini, perutnya 30 minggu, kepalanya kok 40 minggu, wah itu ada sesuatu, monggo silahkan dirujuk. Nanti panjirkan merujuk ke dokter Objin yang ada di kota panjirkan berada. Jadi pada pelatihan dengan Kemenkes, itu adalah di-mentoring oleh dokter Objin di kota-kota panjirkan berada. Kemudian dari masing-masing SPUG nanti ada empat dari panjirkan yang nanti saling berhubungan terus, yang akan mementori. Kemudian confidentiality, tentu saja kalau panjirkan nanti sudah berlatih dengan baik, nanti akan confidence. Kemudian kalau kita ngomong mengenai kompetensi, jadi ini kita ngomong mengenai kompetensi, kalau kita lihat dari SDKI per konsil ini tahun 2013 ya, disebutkan ada banyak kompetensi, utamanya di sini adalah di bidang klasik obstetric ginekologi, di bidang ginekologi, panjirkan nanti USG ginekologi itu sebetulnya tidak diajarkan. Jadi pada ginekologi hanya level 3 saja. Di sini disebutkan kehamilan USG per abdominal. Jadi kehamilan dan ginekologi tidak di hanya level 3. Kemudian kalau pada khusus obstetric, di sini ada pemeriksaan ini, setik, permintaan pemeriksaan USG Objin dan pemeriksaan USG Objin Screening Obstetric. Di sini panjirkan kompetensinya 4A. Jadi kompetensi yang bisa mandiri, panjirkan bisa mengerjakan. Harapannya begitu. Nanti kalau panjirkan ada kesempatan untuk kita berlatih bersama dengan mentoring dari dokter Objin yang ada di kabupaten, monggo nanti kita bersama-sama moga-moga aja nanti apa yang kita latih, apa yang kita kerjakan nanti berhasil guna bagi panjirkan semua. Sehingga panjirkan semua nanti sesuai dengan kompetensi panjirkan pada ultrasonografi untuk screening obstetric adalah 4A. Jadi 4A. Jadi kalau kita lihat dari leveling kompetensi, ini kompetensi 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah 4 adalah dapat mampu memutuskan dan mampu menangani problem secara mandiri hingga tuntas. Jadi sebetulnya demikian. Tetapi kalau di dalam USG, karena keterbatasan tersebut bahwa hal ini tahap panjirkan tidak perlu melakukan diagnosis, tapi asal kelihatannya tidak sesuai, moga kami bersilakan untuk dilakukan rujukan. Ini dari 4 itu nanti ada 4A dan 4B. 4A itu mendiagnosis. Jadi 4A ya, kompetensinya melakukan penelitian secara mandiri dan tuntas. Nanti ini biasanya dicapai setelah panjirkan lulus dokter. Tentu saja kalau karena USG ini di pendidikan dokter masih belum include pada pelatihannya, maka kita lakukan pelatihan setelah panjirkan lulus dokter. Setelah lulus dokter nanti panjirkan setelah lulus nanti akan ada setelah pelatihan ada sertifikat kehadiran. Setelah itu panjirkan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di bawah pimpinan dokter objin dengan waktu tertentu, dengan hasil tertentu nanti setelah itu sesuai nanti panjirkan kompeten. Jadi gitu. Baik. Jadi secara umum kompetensi levelingnya ada 4. Yaitu leveling kompetensi of setri dasar terbatas untuk dokter umum. Untuk panjirkan semua. Kemudian USG dasar ini adalah pada pendidikan SP1. Beliau kalau lulus sudah USG dasar ini sudah tercapai. Kemudian USG Madya ini adalah untuk SP2. Jadi subspesialis nanti kalau of setri ya tentu saja yang KFM atau yang VER atau Onkologi. Kemudian atau yang uroginikologi. Kemudian ada lagi yang lanjut. Yang lanjut itu adalah biasanya yang kita kerjakan misalkan pada dokter Adi misalkan USG jantung yang canggih ataupun dari kita misalkan USG untuk vital terapi dan yang lain-lain. ini adalah lanjut dimana lanjut ini adalah untuk beliau-beliau yang memang senang atau memang keterampilannya cukup bagus di bidang USG nanti kita lanjutkan pada bidang lanjut. Jadi secara umum nanti demikian pada ANC trimester awal nanti Panjirkan nanti mengukur gestasional CX, CRL dan sebagainya ini kemudian pada setelah itu ditulis nanti ada tempatnya kemudian pada K5 nanti pada trimester 3 nanti Panjirkan juga mencatat ini semua. Jadi nanti dari sana bisa tahu kira-kira bagaimana ketubanya bagaimana letaknya jumlahnya berat jannya kira-kira berapa placentanya di bawah atau tidak usia kehamilannya berapa minggu berdasarkan pemeriksaan BPD BPD itu diameter kepala atau lingkar kepala HC lingkar perut ataupun panjang paha serta melihat cairan ketuban cukup berlebih atau kurang sehingga nanti juga muncul taksiran persalinan kira-kira kapan ini nanti disesuaikan dengan yang USG trimester awal ini adalah yang paling tepat taksiran persalinannya kalau ini taksiran persalinannya mundur berarti bayinya kecil kalau ini taksiran maju berarti bayinya besar itu nanti panjirkan loh kok jadi majunya banyak mau pak panjirkan konsulkan ke SPOG yang ada di mentoring panjirkan jadi bukan untuk melakukan diagnosis apalagi takta laksana USG ginekologi sangat-sangat bervariasi case T itu sudah banyak sekali macamnya mium pun letaknya juga macam-macam belum yang CA belum pakai dopler jadi ginekologi itu perlu pembelajaran yang waktu yang sangat panjang kelainan janin panjirkan sekretar tahu aja bahwa ini ada sesuatu yang aneh monggo silahkan dirujuk ke SPOG trimester 2 sampai saat ini masih belum indikasi karena USG trimester 1 dan 3 yang diharapkan panjirkan memeriksa kemudian dari ini 3 dimensi dan 4 dimensi tidak dianjurkan juga freehand movement nanti kita akan belajar bagaimana freehand bagaimana yang diajarkan nah kemudian yang diajarkan itu tentu saja tidak sekedar kita melakukan secara suka-suka tetapi kita juga ada benchmarking kita yaitu pada American Journal Bank Antelope dimana ini ada ya ya terima kasih jadi nanti dari sini ada 6 langkah ini ya jadi bagaimana presentasi jantungnya jumlahnya lokasi placenta cairan dan ukuran-ukurannya tadi sehingga nanti ada 12 yang dari kita yang akhirnya kita kita usulkan dimana nanti ini sangat penting dimana ada trimester 1 ya hamil tidak dalam rahim atau di luar rahim hidup atau meninggal DCG-nya berapa DCG-nya bagaimana frekuensinya jumlahnya bagaimana kemudian presentasi pada trimester 3 biometri janin pada setiap pemeriksaan taksiran bat janin yaitu pada trimester 3 umur kehamilan berdasarkan USG pada trimester awal maupun trimester 3 taksiran tanggal persalinan utamanya ini yang paling penting trimester 1 karena trimester 3 itu tergantung besar kecilnya kemudian lokasi placenta ini pada trimester 3 dan jumlah cairan amnion jadi ini trimester 3 juga jadi itu yang nanti kita harapkan jadi ini bagaimana ini adalah uterus kemudian ini kantongnya di dalam rahim kemudian ini kepala nanti diukur BPD maupun lingkar kepala ini lingkar perut nanti ada patoannya nanti ada langkah-langkahnya ada checklistnya ini panjang paha juga demikian jadi semuanya ada aturannya oke dan ini yang penting tadi bahwa tuntutan yang paling sering demikian sehingga kita harus sesuai dengan kompetensi dan apa yang kemampuan kita yang sering juga tidak kita harus mengingatkan bahwa bidan yang banyak sekali dikeluhkan di daerah-daerah melakukan USG beliau tidak ada kompetensinya baik pada saat pendidikan maupun pasca pendidikan bidan tidak kompetensi melakukan USG hanya berkompetensi melakukan persiapan pemeriksaan USG trimeter satu vaginal pemeriksaan USG yang lain gitu ya sedangkan panjengan dokter umum adalah kompetensi di bidang USG dasar terbatas untuk PPDS SP1 USG dasar kemudian yang konsultan Madya maupun yang lanjut jadi ini jadi yang penting demikian bahwa kita selalu ada indikasi informasi pada keluarga otonomi dari keluarga yang penting jujur tadi seperti apa yang Dr. Bahar tadi sampaikan ya dan komunikatif kemudian ini tadi ya kemudian ada sertifikasi dari sertifikasi pemeriksaan USG tersebut yaitu dasar terbatas tadi ini sudah dan kemudian sistem rujukan bila sertifikat kompetensinya sudah Anda sudah mendapatkan dan Anda sudah sesuai dengan kompetensi Anda batasan-batasan yang Anda kerjakan apa maka rasanya itu sangat-sangat jarang terjadi terjadi apa namanya tuntutan jadi ini kalau untuk yang tidak pernah berlatih sama sekali USG kalau ini dari IUM dari American Institute of Ultrasound in Medicine maka paling tidak satu bulan yang perlatihan dengan disupervisi dengan dilatih oleh pelatih kemudian dua bulan praktek mandiri paling tidak ada 200 gambar yang harus dicapai jadi itu ya tapi di kita nanti harapan kita nanti kalau dengan Kemenkes kita tidak terlalu lama yaitu kita ada dua hari bertemu kemudian jadi sampai merugian pasien sampai tidak efektif dengan apa yang kita kerjakan akhirnya pasiennya tidak diuntungkan otonomi tergantung dari pasiennya setelah kita informasikan kita menghormati beliau justice tadi jujur adil ya tidak bertengah dengan hukum dan fetus sebagai patient kemudian sesuai dengan standar kita jadi pandangan standarnya dimana leveling kompetensinya adalah pada USG dasar terbatas kemudian sudah sesuai dengan pemirsaan Anda kalau misalkan ada sesuatu Anda tidak akan salah sehingga akhirnya silahkan bekerja dengan sesuai etika sesuai profesionalisme kita sebagai dokter maupun nanti sebagai dokter yang merupakan USG jangan lupa kesejawatan dan paham aspek medico-legal jadi demikian barangkali yang bisa saya sampaikan moga-moga apa yang saya sampaikan ini membawa kebaikan bagi kita semua demikian saya akhiri terima kasih dokter wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati